Hai Scorpio selamat datang kembali di channel ini semoga sehat selalu kali ini saya reading energi Scorpio sepanjang tahun 2024 energi general tidak akan cocok untuk semua Scorpio upayakan teman-teman dalam keadaan rileks ketika menonton video ini sediakan air putih teh kopi atau cemilan nyantai saja agar teman-teman bisa mendapatkan pesan-pesan penting untuk Scorpio ascendant Sun dan Moon di tahun 2024 ya saya pertama menggunakan batu kristal dulu Scorpio sepanjang tahun 2024 Scorpio saya bagi tiga dek yang pertama 2023 hal-hal apa yang sudah Scorpio lewati ini adalah energi yang mendasari Scorpio masuk ke tahun 2024 ya yang kedua ini periode semester awal 2024 Januari sampai Juni yang ini periode semester kedua 2024 Juli sampai Desember kita lihat apa yang sudah Scorpio lewati di tahun 2023 wow ini simbol spirit guide Algus Scorpio kamu dianggap penting status quo kamu dilindungi dan didampingi oleh guardian angels kamu dianggap manusia yang jiwanya patut untuk dijaga dan dilindungi mungkin kamu juga sering mendapatkan pesan-pesan spirit angels ya message angels di 2023 kemudian Raido ada perjalanan yang sering kamu lakukan di tahun 2023 ada relokasi tempat kerja relokasi tempat tinggal atau salah satunya atau ini relokasi bisnis ya usaha dan ada juga traveling yang kamu lakukan bisa saja traveling internasional atau domestik ya ini energi berlalu sudah 2023 dan kita akan lihat 2024 semester awal disini ada batu yang kosong 2024 semester awal kamu bebas untuk menentukan pilihan kamu Scorpio apapun yang kamu pilih apapun yang akan kamu tentukan di dalam kehidupan kamu kamu bebas tidak karena orang lain tidak demi orang lain tetapi semuanya demi diri kamu sendiri pilihlah pilihan yang terbaik untuk diri kamu kemudian ada simbol manas ini adalah daya intelijensi daya intelektual kamu memiliki kecerdasan yang meningkat kecerdasan kamu yang terasah dan cukup bisa kamu gunakan di 2024 kamu punya pemikiran maju punya keterampilan dan inovasi-inovasi bombastis ya kemudian di semester kedua 2024 Juli sampai Desember ada simbol wunjo ada sukacita kebahagiaan pesta kenyamanan kesenangan pernikahan yang terjadi di 2024 semester kedua kemudian otela sebagian dari Scorpio akan mendapatkan harta atau warisan dari kedua orang tua atau salah satunya atau mendapatkan wasiat dari orang tua ada juga fokus Scorpio untuk penyelesaian masalah karma keturunan keleluhuran atau tentang asal-usul dari Scorpio kemudian kenas ini adalah simbol wahyu Scorpio kamu punya bakat alamiah potensi alamiah yang memang diberikan yang maha kuasa kepada kamu gunakan potensi dan bakat alamiah kamu ini untuk kreativitas ini akan menambah gairah baru semangat baru di dalam kehidupan kamu di 2024 oke Scorpio ini kita pinggirkan dulu kita akan lihat dari kartu oracle nya Scorpio energi kehidupan keuangan pekerjaan di 2024 Scorpio Scorpio 2024 cycles faith karma something ending something beginning seperti yang tadi saya sebutkan tentang karma kemudian yang ini tadi yang kedua ya gambling problems with addiction or gambling bad finance dan narcissistic someone is too full of themselves Scorpio Scorpio di area kehidupan ada awal baru dari perjalanan karma karma ini bukan berarti buruk ya misalnya kamu bisa saja mendapatkan warisan wasiat atau ilmu dari leluhur ilmu keterampilan dan keahlian leluhur yang menetis kepada kamu Scorpio oke apa yang sudah dimulai apa yang sudah kamu terima maka kamu juga berkewajiban untuk menuntaskan dan menyelesaikannya ada juga kewajiban-kewajiban yang harus kamu selesaikan yang terkait dengan kewajiban terhadap keluarga barangkali ya jadi kamu merasa wajib kamu merasa hanya kamu yang bisa menuntaskan menyelesaikannya dan memikulnya tidak ada yang lain itu juga masih kamu selesaikan di 2024 untuk keuangan gambling kamu mendapatkan uang dari sesuatu yang tidak kamu duga dan mungkin ini akan membuat kamu tertarik ke sumber keuangan yang pekerjaannya ini jenis untung-untungan misalnya trading dan lain sebagainya hati-hati juga sisi adiktif atau ketergantungan kamu terhadap sesuatu hal yang mungkin kamu berfikir akan dapat cuan gede ya ini bisa membuat finansial kamu memburuk di 2024 ya bisa saja kamu sekali memenangkan sesuatu loteri atau trading ya dan ini membuat kamu ketagihan jadi hati-hati kemudian untuk pekerjaan karir dan bisnis ada narsistik kamu percaya diri banget di dalam lingkup karir pekerjaan dan bisnis kamu menjadi pusat perhatian dan mungkin akan ada style kamu yang berubah yang akan kamu tunjukin di antara rekan-rekan kerja rekan bisnis kamu ya atau di lingkungan kantor kamu di lingkungan kerja ya Scorpio kita lihat lebih deep untuk Scorpio 2024 Scorpio 2024 asosword the full Scorpio to open tackles Queen of Cups Queen of Cups Scorpio page of wands 9 of wands 6 of sword Scorpio Scorpio the world 10 of wands di bottom of the deck ada the magician Scorpio the magician ini adalah energi trick tapi juga manipulatif energi upaya-upaya yang kamu lakukan untuk menyenangkan atau memukau banyak orang ya satu sisi dari sisi narsistik kamu juga ya tapi ini akan menambah kepercayaan diri kamu di 2024 dimana ada situasi kamu bisa memukau banyak orang yang mendapatkan tepuk tangan dan pengakuan ya Scorpio 2024 awal tahun 2024 dengan Queen of Cups disini menunjukkan situasi perasaannya ada hal-hal yang kamu lakukan karena kamu berempati karena kamu sayang karena kamu begitu mencintai seseorang ini sepenuh hati kamu melakukan sesuatu untuk seseorang nah seseorang ini bisa rekan kerja kamu bisa salah satu saudara kamu bisa orang tua kamu siapa saja tapi ada juga situasi yang agak memanas dari komunikasi ya Scorpio karena kamu merasa dimanipulatif oleh seseorang jadi akan ada konfrontir nanti di awal tahun 2024 Scorpio esos word di kartu utama kamu punya ide punya niat sesuatu yang kamu pikirkan sesuatu yang bisa kamu manfaatkan mungkin ada momen waktu yang bisa kamu manfaatkan momen itu untuk kamu mendapatkan posisi yang benar gitu atau mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan di alam bawah sadar kamu ada The Moon kamu merasa sendiri kamu merasa kesepian kamu merasa tidak diakui atas apa yang kamu berikan ya karena tadi saya sampaikan ada Queen of Cups ya energi kamu yang totalitas benar-benar sepenuh hati nah disini justru alam bawah sadar kamu mengukur itu semua dan kamu rasakan perbuatan kamu yang sepenuh hati ini tidak mendapatkan pengakuan justru kamu merasa dijauhi tidak didukung gitu ya kemudian ada The Fool ini adalah kendala-kendala yang kamu hadapi di 2024 kendala kamu adalah kamu sulit untuk memulai sesuatu yang baru kamu mungkin akan berhadapan dengan hal-hal yang baru yang kamu sama sekali tidak berpengalaman akan hal itu ini yang membuat kamu takut untuk terhubung dengan sesuatu yang baru ini yang ada di alam fikiran kamu adalah Two of Pentacles penuh dengan pertimbangan penuh dengan kebimbangan sepertinya kamu akan mempertimbangkan mempertanyakan kembali ketulusan kamu atau sikap empati kamu terhadap seseorang kamu mempertanyakan kembali ke diri kamu apakah yang kamu lakukan ini demi mendapatkan tepuk tangan pengakuan ataukah memang yang kamu lakukan ini benar-benar dari hati kamu tapi ingat disini ada Cycles Karma energi utamanya Scorpio sebagian ini memang adalah bagian dari karma karma itu adalah hutang takdir yang memang harus kamu selesaikan something ending something beginning apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan dan kamu akhiri hanya kamu yang bisa mengakhiri karena kamu yang memulai ada Ten of Wands dan Page of Wands ada tanggung jawab besar yang kamu pikul sendiri dan ini Page of Wands adalah analisis penelitian jadi kamu akan meneliti menganalisis apakah ini tanggung jawab saya apakah ini kewajiban saya apakah sepenuhnya ini harus saya selesaikan terkadang kamu gak kuat terkadang kamu gak mampu apalagi ini tentang uang satu sisi juga saya lihat ada tekanan-tekanan yang membuat kamu tidak bisa terhubung dengan cita-cita dan keinginan kamu demi menyelesaikan siklus karma atau hutang ini bukan tentang hutang uang tapi bisa saja sebagian Scorpio ada terkait dengan hutang uang tapi ini adalah hutang karma yang sudah kamu mulai sejak awal kamu yang memulai ini kamu yang mengambil karma ini jadi kamu yang memang harus selesaikan apa itu misalnya kamu mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seorang manusia dari sejak dia kecil misalnya ini entah adik kamu kakak kamu atau siapa oke karena karma itu kamu yang mulai maka sampai dia benar-benar selesai dan mentalnya juga harus benar-benar menerima kalau akan ada penyelesaian akan ada tanggung jawab kamu yang selesai kepada dia dia juga harus tahu kamu juga harus tahu kapan harus selesai maka jika tiba saatnya itulah yang harus kamu selesaikan dan saya lihat 2024 ini penyelesaian kamu itu contohnya Scorpio tidak selalu seperti itu tetapi mirip-mirip seperti itu oke tidak selamanya seumur hidup kamu berhutang kepada seseorang itu baik karma ataupun hutang uang atau hutang budi barangkali satu kali dia menolong kamu kemudian kamu mengabdikan seumur hidup untuk membayar hutang budi kepadanya itu nonsense Scorpio jadi 2024 kamu menganalisis dan meneliti apakah ini perlu kamu teruskan tanggung jawab dan kewajiban ini atau kamu hentikan oke disini ada the world penyelesaian penyelesaian ada di tangan kamu penyelesaian dari the world ini menunjukkan kalau kamu berhasil menyelesaikannya maka akan ada babak baru kehidupan kamu babak baru kehidupan kamu ini tidak akan bisa dimulai sebelum kamu menyelesaikan apa yang harus diselesaikan misalnya kalau terkait dengan hutang uang ya harus kamu selesaikan gak bisa kamu kabur kalau kamu kabur rezeki kamu seumur hidup akan tertahan akan ada aja kendala-kendala kamu untuk mendapatkan rezeki meskipun maaf kamu mungkin berhutang dari pinjol dengan data yang lain kemudian kamu kabur ya alam tahu Tuhan tahu jadi sesuatu itu harus kamu selesaikan oke agar kamu bisa mendapatkan berkah-berkah yang penuh juga di 2024 atau tahun-tahun ke depannya nah disini ada ada niat kamu rencana kamu untuk menyelesaikan mengurangi beban kamu mengurangi tanggung jawab kamu tapi adanya nine of funds kamu terlihat tertutup kamu defense karena kamu merasa itu semua berharga misalnya kalau kamu mau bayar hutang tentu kamu harus menjual sesuatu untuk dapat uang dan membayar hutang tapi kamu merasa semua di dalam kehidupan kamu benda-bendanya itu berharga sayang gitu jadi memang agak sulit saya menyampaikan pembahasan energi Scorpio ini di tahun 2024 tapi 2024 ini Scorpio ini adalah ending dari situasi yang mungkin empat tahun lalu sudah kamu alami situasi penekanan ini Sadesati kalau dalam Vedic oke yang sebenarnya karma itu kalau lebih cepat diselesaikan maka periode Sadesati berikutnya tidak akan merasakan apa-apa tapi kalau belum selesai ya periode Sadesati itulah untuk kamu menyelesaikan karma itu datang lagi nagih lagi alam kepada kamu jadi Scorpio sebenarnya ini sudah bisa kamu selesaikan dari 2022 dari 2023 tapi kamu merasa gak bisa ini terlalu berharga gitu ada sisi kamu juga adiktif ya kodependensi ketergantungan kamu kayak kamu merasa hidup kamu tidak berharga juga kalau kamu tidak punya kewajiban ataupun beban ini gitu nah ini kembali kepada kamu kalaupun memang kamu merasa hidup kamu adalah kewajiban ini maka jalani selesaikan tetap harus penyelesaian tapi ya penyelesaian ini mungkin kamu tidak mengeluh ya kamu jalani dan selesaikan dengan ketulusan hati seperti apa yang tadi saya sampaikan 2024 kamu mempertanyakan kembali ke dalam hati kamu ke dalam diri kamu apakah ini kewajiban saya sepenuhnya apakah saya terlalu berlebihan apakah saya terlalu berempati apakah saya dibutakan oleh perasaan semua ini kamu pertanyakan oke Scorpio untuk keuangan adanya Tua Pentacles menunjukkan kamu akan berfikir untuk mencari sumber keuangan baru dan ini akan bisa kamu dapatkan mungkin sumber keuangan baru ini asalnya dari internet mungkin kamu akan mencari pekerjaan WFH atau remote working ya dan ini akan bisa kamu dapatkan dan kamu juga tertarik pekerjaan yang sifatnya investasi uang seperti trading dan lain-lain tetap hati-hati ya seperti pesan yang tadi saya sampaikan ulang lagi videonya kalau ingin dapat pesan itu sumber keuangan kamu lainnya juga dari kreativitas kamu dari hobi kamu misalnya kamu hobi menanam tumbuh-tumbuhan ya eh ternyata bunganya bagus-bagus eh ternyata buahnya bagus-bagus seger-seger dan bisa kamu jual ya Januari sampai Juni ini adalah periode kamu menyelesaikan karma ini nah di periode Juli sampai Desember ada kesempatan kamu untuk mendapatkan relationship baru atau pernikahan atau koneksi baru dengan mitra partner bisnis yang baru banyak sekali ide-ide yang kamu dapatkan dari pikiran kamu di tahun 2024 tapi kamu bingung gimana caranya untuk merealisasikannya ide-ide yang kamu pikirkan ini memerlukan modal misalnya jadi kamu mikir nih kalau dilakukan modalnya sekian sementara saya lagi ketat banget di pengeluaran ini mungkin akan terkendala kamu lakukan yang akan kamu tunda ke tahun 2024 gak apa-apa tapi jangan share ide kamu ini ke orang lain karena nanti ide kamu bisa digunakan oleh orang lain siapa tahu ide kamu ini adalah ide yang cemerlang Scorpio kemudian untuk pekerjaan karir dan bisnis sepertinya kamu sulit untuk terhubung dengan orang-orang baru jadi di dalam situasi partnership dan kemitraan kamu cenderung kaku ya ketika kamu terhubung dengan mitra baru atau partner baru atau bahkan pimpinan yang baru kemudian kamu juga dari sisi pekerjaan bisnis sangat minim loyalitas kamu selalu kamu pertimbangkan dari sisi energi kamu kemudian dari sisi ilmu kamu kemudian juga dari sisi keuangan kamu kayak memperhitungkan untung ruginya terus gitu sebagian Scorpio juga akan ada yang eksis bisnis usaha atau profesinya di 2024 ini ada kartu the world ya Scorpio ada sebagian Scorpio yang akan mendunia dikenal dari mungkin akan terkenal ke belahan dunia lain ada rencana-rencana kamu juga untuk mengasingkan diri tinggal di tempat yang jauh gitu ya dari sisi keuangan juga kamu sangat defense pekerjaan juga kamu sangat defense mungkin akan ada bisnis ataupun usaha yang kamu kerjakan tapi terkendala dari dokumen-dokumen penting jadi ini bisa saja kamu melakukan pekerjaan dengan dokumen-dokumen yang kamu tidak selesaikan atau kamu tunda penyelesaiannya so far ini cukup baik ya Scorpio semoga bacaan ini bermanfaat saya pikir cukup jangan lupa di like komen share saya selalu berkelimpahan rezeki lancar segala situasi Scorpio di tahun 2024 untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini untuk menonton video eksklusif teman-teman join dual membership ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini ikuti petunjuknya thank you for watching Scorpio bye 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 selamat menikmati